Seperti sekarang ini masih ada orang yang berjiwa besar, hatinya murni ya Ustadz Siam. Mau datang ke rumah satu persatu ketika anaknya tuh gak punya teknologi. Nah itu gimana caranya biar bisa menjadi seperti bapak itu tuh. Punya hati yang murni, nolong dengan ikhlas. Kadang kan kita kalau nolong aja tuh suka ada, ah aku bangga nih sedikit udah nolong orang. Biasanya murid yang datangin guru. Biasanya murid datangin guru. Sekarang guru yang datangin murid. Guru yang datangin murid itu gimana Ustadz Siam. Biasanya timba yang datang ke sumur. Sekarang sumur yang datang ke timba. Masya Allah. Jadi yang namanya amal perbuatan yang paling menentukan adalah niatnya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya supaya kita menjadi sosok yang ikhlas karena Allah. Ya tadi itu tips dari guru kita dipuji tidak terbang, dihina tak tumbang. Akan tetapi yang mampu melapangkan semua itu adalah niat daripada diri kita. Orang berpuasa menahan lapar dari subuh sampai maghrib tanpa niat tidak dianggap puasa. Tapi orang yang sudah berniat di subuh harinya sebelum masuk waktu puasanya, waktu fajarnya. Lalu dia lupa untuk bahwasannya waktu asar dia tidak sengaja minum. Apakah masih tetap berpuasa? Masih tetap terhitung pahala puasa. Kenapa? Karena kekuatan niatnya. Sama dengan orang yang berbuat baik seperti tadi guru tadi yang insya Allah semoga Allah membalas kebaikannya. Tergantung daripada niat. Orang yang bisa yang namanya tulus, ikhlas membantu seseorang itu adalah karena kekuatan niat di dalamnya. Apa sih maksud daripada kekuatan niat ini? Kekuatan niat inilah yang membuat seseorang yang yakin. Kenapa disebut orang-orang yang bertakwa itu ciri yang pertama yuk minu nabil gaib? Ciri pertama orang yang bertakwa itu adalah yuk minu nabil gaib. Apa itu? Percaya kepada, beriman kepada yang gaib. Pahala kelihatan gak son? Pahala? Enggak. Gaib dong? Gaib. Ya, dosa itu kelihatan gak? Enggak. Surga? Enggak. Allah? Enggak. Enggak ada yang kelihatan dengan kasat mata. Maka semua disebut dengan al-gaib. Maka yang pertama yang membuat kita kuat dalam beramal itu adalah yuk minu nabil gaib. Percaya akan adanya surga, beriman bahwa ada neraka, beriman bahwa ada pahala, ada ajar daripada Allah. Bi gairi hisab nanti di hari kiamat. Makalah karena hari kiamat pun kita masih ada yang mengatakan, percaya gak ya? Ada gak ya hari pembalasan? Orang-orang yang percaya akan adanya hari pembalasan itu yang menguatkan diri mereka untuk beramal. Itu yang mengikhlaskan hati mereka ketika melakukan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena dia yakin hanya Allah yang akan membalasnya dan pembalasan Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang diharapkan daripada manusia. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi, kalau misalnya ada rasa bangga sedikit yang muncul, yaudah berusaha lagi. Saya ingat guru kami Habib Syahab pernah mengatakan bahwasannya orang yang beramal itu walaupun sedikit ada perasaan ria dalam dirinya. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwasannya kalau ada perasaan ria sedikit, ah lanjutin aja. Lama-kelamaan juga bakal hilang. Dan juga daripada kebaikan, daripada pemberian itu walaupun ada riaknya sedikit, ada bangganya sedikit, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi itu lanjutin aja walaupun ada rasa ria sedikit dan bangga sedikit. Lanjutin aja. Insya Allah lama-lama kita jadi ikhlas. Karena kadang-kadang setan juga menghalangi, udah jangan bersedekah, kamu kan ria. Jangan sedekah, kamu kan ria. Jadi menyurutkan niat kita jadinya ya. Iya, menyurutkan niat kita meruat baik. Berarti tadi apa Ustadz, gue udah andari kanan kan. Jadi pertama kita percaya dulu dengan yang gaib. Baib. Lalu percaya kalau hari pembalasan itu. Iya betul, semua yang gaib. Pembalasan, pahala, dosa. Kemudian yang kedua adalah lakukan saja meskipun ada rasa bangga sedikit. Karena itu akan membantu kata Imam Al-Ghazali. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz. Memang mungkin itu yang harus kita lakukan ya. Apalagi keadaannya seperti saat ini. Mungkin banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan. Makanya seperti yang tadi aku awal bilang, tolong menolonglah dalam kebaikan. Nah berikut ini ada tayangan yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita. Kalau kita akan, oh baiklah kita harus menolong sesama manusia. Yuk kita lihat tayangannya. Terima kasih.